Intro Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 11 Agustus 2023 Bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta Selamat mendengarkan Para sahabat Fresh Juice yang terkasih Hari ini kereja mengajak kita untuk merayakan pesta Santa Clara Sekaligus mengingat Kalau kita ingin menjadi murid Kristus Kita harus menempuh jalan penyangkalan diri Bagaimana firman Tuhan selanjutnya Mari kita mendengarkannya Inilah ingil suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Bacaan diambil dari Matius 16, 24-28 Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikuti aku Harus menyangkal diri Memikul salibnya Dan mengikuti aku Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Ia akan memperolehnya Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan bapanya Diiringi malaikat-malaikatnya Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya Aku berkata kepadamu Sungguh Di antara orang yang hadir disini Ada yang tidak akan mati Sebelum mereka melihat Anak manusia datang Sebagai raja Dalam kerajaannya Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat presius yang terkasih Tuhan dengan sangat tegas Mengatakan bahwa siapa saja yang mau menjadi pengikutnya Menjadi muridnya Harus menyangkal diri Memikul salib Itu jalannya Tidak ada jalan lain Karena Kita memang mau mengikuti Kristus Sehingga kita harus menyangkal diri sendiri Kalau tidak nanti kita mengikuti diri kita sendiri Kristusnya ke kanan Kita ke kiri Tidak jadi ikut Kristus Maka pertama-tama harus menyangkal diri itu Keinginan kita Kita singkirkan Kita gantikan dengan Keinginan Kristus Pilihan Pilihan-pilihan kita Kita pertimbangkan Berdasarkan pilihan-pilihan Kriteria Yesus Kristus Cara pandang kita Terhadap dunia Terhadap relasi Terhadap sesama Kita sesuaikan dengan cara pandang Kristus Pola pikir kita Mindset kita Juga harus kita tinggalkan Dan kita mengikuti mindset Tuhan Yesus Mindset Tuhan Yesus itu Datang untuk melayani Bukan untuk dilayani Salah satunya Datang untuk berkorban Mengorbankan diri Bukan menyelamatkan diri sendiri Itu juga harus diubah Supaya sesuai Kalau tidak ya Yesus ke kanan Kita ke kiri Tidak menyangkal diri Mengikuti diri kita sendiri Maka kita perlu Belajar Pola pikir Yesus Mengenali Kebiasaan-kebiasaan Yesus Dan kemudian kita menirunya Secara sederhana Tuhan Yesus setiap hari Mengarahkan hatinya Kepada Bapak Karena yang paling penting Bagi Tuhan Yesus Terlaksananya Kehendak Bapak Nah itu juga Perlu kita ikuti Setiap hari dari pagi Mengarahkan hati Kepada Tuhan Yesus Yang paling penting Kehendak Tuhan Yesus Terlaksana Dalam hidup kita Seperti itu Polanya mengikuti Maka kemudian kita bisa Menyelamatkan nyawa Tetapi kalau kita justru Menyelamatkan nyawa sendiri Tidak sesuai Dengan yang Dipilih oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus justru Mengorbankan diri Jalannya turun Maka juga Kalau kita kemudian Mencari popularitas Mencari kehebatan Juga tidak tepat Karena jalannya Yesus Tuhan kita itu turun Bukan naik Nah kalau naik Itu bukan jalan Tuhan Tidak menyangkal diri Ego semakin besar Tuhan semakin kecil Terbalik Biarlah supaya dia semakin besar Dan aku Semakin kecil Jalannya adalah Penyangkalan diri Jalannya adalah Memikul salib Maka kemudian Kalau harus menghadapi Kesulitan Tantangan Tidak lari Karena justru itu Yang harus dipikul Tetapi Kalau memikulnya Bersama dengan Tuhan Yesus Terasa ringan Karena Tuhan Bersama kita Dan kita mengikuti Tuhan selalu Pada ujungnya Kita yang berbahagia Dan itu yang dimaksud Dengan Tuhan Akan membalas setimpal Dengan perbuatan kita Perbuatan dalam arti Kualitas Daya pengorbanan Kualitas Mengikuti Kristusnya itulah Yang memberi kita Berkat Rahmat Karunia Sehingga kita Merasakan Kegembiraan Dan kebahagiaan Maka sebetulnya Sederhana Kita mengambil Prinsip-prinsip Yang diambil oleh Tuhan Yesus Dan coba kita Mengikutinya Kalau Tuhan Datang untuk melayani Kita datang Untuk melayani Kalau ada kesulitan Segala macam Kita tidak lari Tetapi menghadapinya Tentu dengan bijaksana Tetapi siap Menghadapi derita Sebagai Tanda Kesediaan Memikul salib Konsekuensi Dari perjuangan kita Mengikuti Tuhan Yesus Hal-hal sederhana itu Bisa membimbing kita Dalam hidup sehari-hari Membuat hati Menjadi lebih tenang Dan Tuhan selalu Digerakkan oleh Belas kasih Maka kalau kita Menimbang-nimbang Mengambil Keputusan Coba perhatikan Yang menggerakkan apa Apakah kepentingan Egoistik Supaya saya Semakin besar Atau Digerakkan oleh Belas kasih Sehingga Kemuliaan Tuhan Yang semakin Kelihatan Kemudian Yang utama adalah Ketaatan Pada kehendak Bapak Dan semua Diwarnai Dan dimotivasi Oleh kasih Tuhan memandang Dunia ini Dari Salib Dengan kerinduan Untuk menyelamatkan Dunia ini Maka kita juga Mencoba Memandang dunia Seperti Tuhan Yesus Memandang dunia ini Maka ketika Melihat ada Kesulitan Kita terlibat Peduli Untuk mencoba Mencari Jalan keluar Yang terbaik Bukan kita Yang jadi Sumber masalah Itu juga Mengikuti Jalan Tuhan Kita menjadi Pembawa damai Kita menjadi Seperti Tuhan Tuhan mengatakan Akulah terang Dunia Dan Tuhan Meminta kita Juga jadilah terang Maka kita Menjadi terang Dan kemudian Memancarkan terang itu Kepada Dunia di sekitar kita Dan itulah Yang harus kita Tempuh Tetapi itu berarti Saya Kepentingan saya Tidak ada lagi Menyangkal diri Supaya sepenuhnya Kristus yang kelihatan Saya semakin kecil Kristus semakin besar Itu menyangkal diri Memikul salib Siap Menanggung konsekuensi Meskipun berat Dari Pilihan-pilihan Yang menyerupai Dan mengikuti Teladan Tuhan Yesus Dari situlah kemudian Kita pelan-pelan Menjadi serupa Dengan Tuhan sendiri Dan kita menjadi Pengikut Kristus Yang ujungnya Akan Mendapat Ganjaran yang setimpal Dengan perbuatan kita Bukan Tuhan yang Mengganjar Dalam arti Tuhan Memberikan Tetapi sebetulnya Otomatis Kita sendiri Merasa bahagia Ketika kita bisa Menyangkal diri Dan mengikuti Tuhan Yesus Ketika kita bisa Memikul salib Dengan ikhlas Mengikuti Tuhan Yesus Karena kemudian Akhirnya Kita menjadi bahagia Karena menyerupai Tuhan sendiri Maka sahabat Kristus yang terkasih Saya berharap Dan berdoa Mudah-mudahan Firman Tuhan Hari ini Menolong kita Untuk menjadi Murid Kristus Yang setia Yang makin serupa Dengan Tuhan Jalannya adalah Melepaskan Let it go Jalannya adalah Menyangkal diri Memikul salib Makin rendah hati Sehingga Dia semakin besar Dan aku Ego Semakin kecil Para sahabat Firisus yang terkasih Dengan kekuatan Kasih Allah Yang selalu Menyertai kita Selalu mengasihi kita Kita pasti bisa Menjadi pengikut Kristus yang setia Dan bahagia Di akhirnya Karena Tuhan Sangat mengasihi kita Maka para sahabat Freshisus yang terkasih Mudah-mudahan Dan firman hari ini Meneguhkan kita Meneguhkan kita Kembali Kembali dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Fresh Juice Selamat menikmati